Halo guys, kali ini kita akan membagikan 10 fakta mengejutkan dan tak terduga dari Ratu Elisabeth II. Ayo banyak yang belum tahu kan, sebelumnya beliau lahir pada tanggal 21 April 1926 di Bruton Street, London, Britannia Raya, dan meninggal pada tanggal 8 September 2022 dengan usia 96 tahun. Nah, kamu tahu nggak fakta yang pertama? Yang pertama, beliau tidak memerlukan SIM untuk mengemudi. Sebagaimana orang pada biasanya untuk mengemudikan mobil secara legal harus mengikuti tes untuk mendapatkan SIM. Tapi tidak dengan Ratu Inggris ini, beliau tidak memerlukan SIM untuk mengemudi. Bahkan beliau juga tidak memegang paspor untuk berkunjung ke negara lain. Kemudian fakta yang kedua, Ratu Inggris Elisabeth II adalah ratu yang paling banyak menjelajahi negara dibandingkan pemimpin Inggris lainnya. Beliau sudah mengunjungi lebih dari 100 negara termasuk Kanada 22 kali dan Perancis sebanyak 13 kali. Yang fakta mengejutkan berikutnya adalah beliau mempunyai ATM pribadi guys. Meskipun beliau jarang membutuhkan uang gunai, tapi beliau memiliki ATM pribadi di uang bawah tanah, istana, bukti kamu. Ini berdasarkan ATM ini dibelikir anggota kewakaan. Fakta yang seladunya, beliau ini termasuk orang hebat guys. Menjadi supir truk selama Perang Dunia II. Ayo, kalian suruh bawa supir, jadi supir truk dipantu raja masih mikir kali ya. Nah, fakta berikutnya. Beliau beli gaun pengantin dengan kupon jatah. Karena langkah-langkah pasca penghematan pasca perang di Inggris putri Elisabeth, Harus menggunakan kupon jatah pakaian untuk membeli gaun pengantinnya. Jadi, meskipun raja sempat miskin juga ya. Yang keenam, beliau mencuci piringnya sendiri. Nah, ini patuh dipiru guys. Jadi, beliau meskipun sebagai seorang ratu, untuk piring makannya. Biasa beliau mencuci piringnya sendiri. Berikutnya, beliau mengirimkan lebih dari 300 ribu kartu kepada penggemar kerajaan. Sebagai bagian dari perannya sebagai kepala negara kerajaan Inggris, Ratu Elisabeth II mengirim lebih dari 300 ribu kartu ucapan kepada orang-orang yang merayakan ulang tahun ke seratus mereka, dan lebih dari 900 ribu pesan kepada pasangan yang menandai ulang tahun pernikahan perlahan mereka. Selanjutnya, beliau adalah pecinta anjing korgi. Sang ratu memiliki lebih dari 30 anjing korgi dalam hidupnya. Sebagian besar korgi ratu diturunkan dari korgi pertamanya. Selanjutnya, beliau membuka gedung Opera Sydney, atau Sydney, ya, itu di Australia. Sydney Opera House yang terlalu tadi Australia dibuka oleh Ratu Elisabeth II. Gedung tersebut dikenal dengan lemak Australia yang sekarang menjadi ikon sejak pada tanggal 20 Oktober 1973. Vakta unik yang terakhir, beliau mengirim pesan ke bulan. Nah, ini mau kembali apa nih? Untuk beliau mengirim pesan ke bulan untuk memberi selamat kepada para astronot Apollo 11 atas atas pendaharatan di bulan pertama pada tanggal 21 Juli 1969. Pesan pererekaman rata dari Ratu Elisabeth II disimpan di bulan dalam wadah hokam. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.